Karena sudah setengah tahun kolam sudah tidak dikuras, aku mau pembersihan secara menyeluruh dan cek semua ekabredator yang ada di kolam ini. Cepat pindahkan Tomo yang kecil ini dulu nih. Tuh! Semoga liat, masak aja dong. Wuh! Sipiolet ini. Terakhir aku ukur 2021 83 cm. Sekarang berapakah ukurannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah hampir setengah tahun kolam ikan predator monster, aku kuras nih sahabat. Karena sudah banyak sekali nih lumut-lumut yang ada di bagian dasar kolam nih. Lumut semua dari sini sampai ke ujung itu tuh sahabat. Sekaligus aku mau mengecek kondisi semua ikan predator monster karena sudah hampir setengah tahun kita tidak cek kondisinya di sini. Si Tomanya kayaknya nyaman bener nih sahabat. Di dekat melatih air ini. Dia nggak pindah-pindah nih dari sini tuh. Dia nyerang kaki aku nih sahabat. Untung tapi kita pakai sepatu bot. Bahaya bener nih. Karena memang di polomo air segini, dia masih bisa berpotensi untuk nyerang nih. Kalau kita masukin gayung di sini. Nih. Tuh! 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 Polomo air segini itu memang kita harus hati-hati bener nih sahabat. Sekalian kita buka skatnya. Kayaknya memang butuh bantuan seseorang. Adinago! Oke bang. Kita butuh bantuan Adinago lagi untuk kuras kolam kali ini. Awas. Lu hati-hati ini. Tomanya masih bisa untuk menyerang nih sahabat. Jadi pengurasan kolam pada hari ini memang aku lakukan berdua. Untuk percepatan kaku mau pembersihan secara menyeluruh. Dan cek semua ikan predator yang ada di kolam ini nih sahabat. Seperti ini untuk kondisinya sekarang. Walaupun sudah 6 bulan. Kan kayaknya masih aman-aman aja. Tapi akan kita cek lebih detail lagi kondisi ikannya satu per satu. Biasanya kan itu 1 bulan sekali kuras kolam. Karena nggak ada filter yang melancarkan sirkulasi air yang ada di kolam ini. Ini setengah tahun baru kuras kolam nih sahabat. Luar biasa nih. Jadi memang kotorannya udah banyak sekali. Tapi kualitas air tetap bagus. Kenapa kotorannya masih banyak? Karena pompanya cuma ada di ujung itu. Jadi walaupun kualitas air baik. Tapi kotorannya tetap masih banyak menumpuk. Baik di sini. Di situ ataupun di situ tuh sahabat. Dan yang harus kita cek pertama kali kondisinya adalah arwana. Karena memang kondisi arwana ini agak rentan. Kalau kita lama-lamakan di dalam kolam seperti ini. Ini aja udah ngapung nih dia. Tapi nggak apa-apa. Biasanya setelah dimasukkan ke dalam aerator. Itu bisa aman. Kondisinya overall sehat di sini. Nggak ada bekas luka sama sekali. Terus lagi memang ya. Udah pas bener di kolam ini tuh. Udah sepanjang ini nih sahabat. Untuk arwana yang ada di kolam. Jadi kalau katanya pacu itu suka membuli atau apa. Di kolam aku aman tenteram semua nih. Apalagi yang diserang kembangan dari Amazon aja tuh. Ini arwana sebaiknya langsung kita cepat pindahkan. Seperti biasa. Pakai kain kita mindainya. Harus agak cepat. Bahaya. Dia aja udah agak lemes nih sahabat. Nih. Tapi kalau udah dibalikin ke sini. Insya Allah aman nih. Udah nggak kebalik lagi ya kan. Oke. Tuh. Arwananya udah mulai bergerak normal kembali. Tadi ngebalik badannya aku agak kaget. Memang kalau sudah lama sekali seperti ini. Untuk ngerasain kolam aku agak sangsi nih sahabat. Ini kita pindahin juga si pacunya. Jadi kalau untuk pacu aman terkendali. Eh kayaknya ada bekas-bekas ini nih. Luka ya. Iya bang. Kayaknya di jahilin sama Lilia Mazen tuh. Kualat biar. Oke kita pindahin dulu pacunya. Lanjut kita sekarang. Tapa dulu. Tapa. Bahaya. Tapa itu juga agak risikan tuh sahabat. Kondisi tapa makin gede nih sahabat. Makin gemuk ternyata setelah hampir satu tahun aku peliaran. Ternyata ini bon. Luka nih. Kena gigit nih. Jelas gigi nih. Jelas gigi. Kerjaan si pacu nih. Tapa monster aku rata-rata terkena bagian luka itu di sebelah kanannya. Baik dari pipi deket insang sampai ke bagian badannya tuh sahabat. Itu liyakin bekas gigitan. Udah lah. Yang penting gak apa-apa. Gak ada penyakit jamur, kutu, ataupun parasit. Kalau bekas gigitan bakal regen lagi. Kita langsung pindahkan. Berat pun. Udah nambah berat bener nih. Si tapa. Asam. Gak tau ini 5 kiluan lebih nih. Kalau tapa tanpa aerator aman nih sahabat. Aman dia di sini. Yang penting badannya jangan sampai melengkung. Melengkung aja tuh. Anak kan ya bang? Tapa kecil ya. Kita cari nih. Nih nih sahabat tapa kecil. Ini? Ini tapa tuh. Wah ini ikan bulu ayam yang kita masukin kemarin. Dari pasar burung. Ternyata masih hidup nih sahabat. Gak dimakan oleh ikan predator monster yang ada di sini. Kalau untuk tapa yang satu ini justru ukurannya bukan bertambah besar. Tapi bertambah panjang nih. Sekarang sekitar 2 jengka lebih. Artinya 50 sentian nih sahabat. Kemarin belinya itu yang besar 70 senti. Yang ini 30 senti. Ini bertambah besar sekarang kondisinya. Namun yang kecil ini menderita luka di bagian sebelah kiri badannya nih sahabat tuh. Ini luka. Ini luka. Ini kayak abis kena gigit bener nih di sini. Tapi gak apa-apa. Secara overall ikannya sehat. Kita langsung pindahkan nih sahabat. Harus cepat. Nih nyatu lagi nih kalian berdua ya kan. Satu yang besar. Satu yang kecil. Satu bertambah besar. Satu bertambah panjang nih. Satu luka di bagian kanan. Satu luka di bagian kiri. Memang saling melengkap ini kedua tapa ini. Lanjut kita ke lili Amazon. Ini dua lili Amazon ini sudah makin besar sekali nih sahabat. Di sini pabon semua baik leopat catpiece-nya nih. Ataupun retail catpiece-nya juga. Wih dari 30 cm sama 40 cm aku pelihara. Sekarang sudah jadi monster nih kedua lili Amazon yang ada di sini. Karena memang rakus bener. Tiap kali makan potongan daging lili ini selalu naik ke atas. Baik pun RTC ataupun leopat catpiece itu naik ke atas tuh. Tidak ada luka sama sekali yang diderita. Mulus, sehat, serta lincah. Untuk leopat catpiece saman. Untuk RTC atau lele Doraemon ini. Mulus, merah, putih, hitam ya kan. Sebelahnya mulus. Nago, katanya kemarin ngajarin gue. Cara megang patin. Nah ini tolong coba pindahin lili Amazon ini ke dalam box plastik. Aku pakai kain, lu pakai tangan. Coba lihat. Kainnya beda bang. Beda gimana? Nah sama aja. Coba, coba, coba. Yang ini, yang leopat catpiece tuh. Patilnya gak bang? Patil ya pasti ada. Coba, yuk. Wah, gila bang. Muncet bang. Coba dulu, siapa tau bisa kan? Gue RTC-nya aja. Wih, ada di, ada di gigi ya bang. Kayaknya bang yang itu, gue yang ini bang. Yaudah, gak apa-apa. Ayo, ayo. Ayo, pemindahan. Dengan cepat. Ayo, enteng ini bang. Enteng ya? Masih. Tau. Enggak bang, ke ini bang. Tau kan? Tau. Tau. Aduang. Bisa gak lu? Enggak, gak mudah bang. Banyak rawang. Makanya jangan sok-sokan kemarin, asem. Kemarin ikan lokal, lho. Ini, nih, nih. Kalau pakai kain, justru lebih gampang, ya kan? Sombong amat. Semua ikan sudah berhasil kita pindahkan. Sekarang saatnya kita coba cek kondisi Toman Monster. Bagaimana panjangnya sekarang? Aku sudah siapkan meteran untuk mengukur panjang si Violet atau Toman Monster aku. Karena sudah 2 tahun yang lalu, Toman Monster aku gak aku ukur ulang. Sekarang sudah sangat panjang sekali. Dan badannya sudah sangat besar. Ntar, kita coba cek dulu, nih, sahabat. Warna ungunya sudah mulai terlihat. Perutnya sudah sangat gemuk sekali. Karena hampir tiap hari kita kasih makan 1-2 ekor lili, nih. Untuk kondisinya, kita bakal cek. Tapi aku mau nyantai dulu, nih, sahabat. Sudah capek, benar. Karena capek, aku mau beristirahat terlebih dahulu. Dan melanjutkan game yang bikin aku ketajian, nih, sahabat. Game ini adalah game simulasi strategi pertama di dunia tentang kerajaan semut yang ada di handphone. Dan menarik bener, nih. Namanya, The Ends Underground Kingdom. Aku yakin kalian bakal ketajian juga, nih, kalau main, nih, game. Dari alur cerita, cara mainnya, grafiknya, itu kena banget. Dan itulah yang ngebuat, nih, game dimainkan oleh jutaan orang, nih. Aku sambil main juga, nih. Jadi, di game The Ends Underground Kingdom ini, kita akan dibawa ke kerajaan bawah tanah semut yang ada sarang dan ratunya. Tujuannya sendiri membangun kerajaan lebih besar sehingga bisa bertahan dari serangan, ataupun kita bisa menyerang kerajaan lainnya dengan cara mengatur berbagai jenis semut yang ada. Keren, kan? Jadi, di dalam game ini, kita memang melihat seperti kerajaan bawah tanah semut yang memang detail sekali. Jadi, dirancang dengan teliti, dengan bagus, dengan desain grafis yang keren. Sehingga memang persis kayak kehidupan asli semut yang ada di bawah tanah. Nah, ketika kita main itu, kita jadi enjoy bener. Apalagi ada berbagai macam jenis semut. Kemudian lagi, ada juga tempat-tempat sarangnya yang bisa kita bangun. Di sini juga, kalian bisa membuat diri kalian seperti arsitek. Karena di sini, di Ants Underground Kingdom ini, kita bisa membangun sarang semut sesuai dengan keinginan kita, dengan alam liar yang ada di sekitarnya nih. Pokoknya, kalian bisa dekorasiin sebagus mungkin kerajaan semut kalian sesuai yang kalian inginkan tuh, sawat. Dan aku ada kode Rhythm khusus dari gamenya. Jadi, gunakan kode Rhythm ini ANTS8888 untuk mendapatkan 50 kali laki draw berturut-turut yang akan berkesempatan memenangkan telur sekunder, telur utama, 100 ribu daging, ataupun daun berkilau. Jadi, langsung aja cobain di Ants Underground Kingdom yang bikin aku ketagihan nih. Pasti ketagihan juga nih nanti. Ya, nampaknya udah cukup. Kita bersantainya nih, sawat. Nah, aku emang ketagihan bener nih main di Ants Underground Kingdom. Di Ants Underground Kingdom. Tapi ya, kita memang mau harus cepat pindahkan pomen yang kecil ini dulu nih. Berkali-kali terbang. Oke, kita pindahin kalau yang monsternya nanti. Kondisinya itu sehat, mulus, nggak ada luka sama sekali. Di bagian ekornya juga nggak ada bekas gigitan, jadi aman. Memang pomnya sedikit ungu, karena memang sedang stress pada saat pengurasan kolam. Langsung aja kita pindahkan, dia udah mulai geran nih. Kalau kita biarin terus, bahaya nih. Bentar, nggak bisa main-main nih. Sama si Toman yang suka ngebully kedua alligator gar ini. Kita pindahin dulu. Oke, udah. Tuh, jangan galak-galak lagi lah, man. Ini sempat sudah aku ukur. Tadi ukurannya sekarang dari 60 cm up. Sekarang sudah jadi 70 cm nih, sahabat. Ikan yang bulu ayam tadi, udah kita masukin juga. Tuh, lucu juga nih. Tapi ada dua, sekarang tinggal satu. Overall, kondisi Toman ini sehat. Kayaknya di Toman nggak mau aku bagi perhatian. Karena aku ketagihan sekarang main The Ends Underground Kingdom. Itu dia mulai ngamuk. Bang, selabutin gue dulu. Baru lo main. Lo mau ketagihan, ketagihan. Mau nggak, nggak. Gitu kayaknya. Oke, sekarang kita sampai Violet. Kalau Violet ini udah nyatu bener aku sama si Violet ini nih, sahabat. Udah sangat besar bener. Tuh. Tuh. Dua lili sekali dalam waktu satu hari. Hampir setiap hari dua lili. Lebih besar daripada paha aku nih, sahabat. Untuk si Violet ini. Tuh. Paha aku segini. Perutnya sudah segini. Luar biasa sekali nih. Terakhir aku ukur 2021 83 cm. Sekarang berapa, Kak, ukurannya 2023 ini? Ini kita ambil bagian paling ujung di kepalanya. Dan sampai dengan bagian ekornya nih, sahabat. 86. Masuk! Dua tahun makan lili hampir setiap hari. Ukurannya hanya bertambah 1 cm. Berarti bener ini tumbuhnya ke atas, bukan ke samping. Kondisinya sementara ini tidak ada sama sekali parasit yang menempel. Lulus sekali karena sendirian. Sampai ke bagian ekornya pun terjaga. Warnanya sudah sangat ungu sekali karena mode stress. Markingnya itu yang buat aku ngiler. Sama sekarang udah kayak jadi paus nih. Si Violet besar bener bagian perutnya nih. Evakuasi dulu ya. Sama Toman yang itu tadi. Sama temen lo. Woi. Kalau lu mau ya udah hampir habis. Jangan. Kalau mau tetap di sini jangan. Jangan Piu. Oke. Masuk dulu. Dih, dih, dih. Tutupnya deh. Apa? Tutup. Tutup itu. Berat ini deh. Tuh kan. Jatuh kan. Cepat, buat, buat. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim Piu. Pemindahan dengan cepat. Tuh. Si Piu udah aman. Semua ini kan sudah berhasil aku pindahkan. Tinggal aligator gar. Kalau aligator gar sementara ini setiap kali pengurusan kolam walaupun tanpa airnya itu selalu aman. Kita akan coba keringkan lagi semua polom air kolam dan akan kita bersihkan seluruh kolam ini secara menyeluruh nih sahabat. Polom airnya sudah mulai kering dan sudah kita mulai bersihkan seutuhnya. Yang tersisa tinggal dua aligator gar yang ada di kolam ini. Kira-kira seperti itu untuk pengurusan kolam pada hari ini. Pengecekan kondisi dan pembersihannya sudah selesai aku lakukan. Akan kita coba masukkan kembali semua penghuni kolam ketika kolamnya sudah bersih dan polom air sudah mulai tinggi. Kayaknya untuk pengurusan kolam di video ini aku udahin dulu nih. Kita bakal nyambung di next video atau part keduanya ketika polom air sudah tinggi dan kolam sudah bersih. Kembali aku masukkan semua penghuni ya. Oke? Dadah!